Intro Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, beberapa waktu yang lalu, kita sudah sama-sama belajar bagaimana cara membuat vertical garden yang keren, bagus, mewah seperti ini dengan alat-alat yang sederhana. Nah sahabat, kalau yang belum menonton, silahkan menonton. Link videonya saya sertakan di deskripsi. Sahabat harus menonton agar tahu bagaimana cara membuat vertical garden dengan alat-alat bekas, alat-alat sederhana, tanaman-tanaman yang biasa tetapi kita susun dengan prinsip-prinsip dasar seni dan fotografi sehingga menghasilkan taman vertical atau vertical garden yang sangat bagus seperti ini. Nah, ketika kita membuat video itu, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman sekalian yang menanyakan bagaimana cara merawat harian atau hari per hari vertical garden yang kita buat ini agar dia tetap sehat, tetap subur. Nah sahabat, pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang 4 perawatan vertical garden agar dia bisa tetap sehat dan subur. Nah, perawatan yang pertama adalah masalah penyiraman. Sahabat, sebenarnya kalau kita berbicara tentang penyiraman pada vertical garden ada 4 sistem penyiraman yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah sistem sprinkle. Sedangkan sistem penyiraman yang kedua adalah kita bisa menggunakan drip tetes atau irigasi atau vertigasi ya. Dan itu juga merupakan salah satu sistem penyiraman yang sangat ideal sebenarnya. Nah, pada kasus ini kita tidak memakai itu. Tapi kalau misalnya sahabat mau memasang sistem vertigasi tetes sahabat bisa membeli bahan-bahannya secara online itu banyak tersedia ataupun menghubungi tukang tanam, tukang taman maksud saya agar bisa memasang sistem vertigasi tetes. Sistem penyiraman yang ketiga adalah dengan sistem kabut yaitu dengan memasang selang-selang kecil yang dibuat lubang-lubang kemudian nanti selangnya dihubungkan dengan pompa air di tandon. Nah, kalau kita ingin menyiram pompa airnya kita hidupkan maka nanti dari lubang-lubang kecil itu akan keluar air yang karena tekanannya kuat dan lubangnya kecil maka akan keluar air seperti kabut sahabat. Nah, ini merupakan sistem penyiraman yang juga lumayan bagus tetapi saya katakan ini juga memerlukan alat tambahan. Nah, sistem yang keempat adalah dengan sistem manual. Untuk penyiraman secara manual, kita bisa menggunakan dua metode yang pertama dengan sprayer menggunakan alat seperti ini dan yang kedua dengan alat manual yang akan kita buat sendiri nanti saya akan contohkan. Nah, biasanya penyiraman pada vertical garden seperti ini dengan media tanam yang kita tambahkan kokopit kita cukup menyiram secara manual satu minggu sekali dan sprayer dua minggu sekali. Kelebihan dengan sistem sprayer ini kita bisa mencampurkan pupuk dan anti hama nanti sekalian menyiram ya. Nah, seperti ini misalnya. Ini kita hidupkan, seperti ini. Nah, ini bisa kita... Sistem sprayer seperti ini bisa kita berikan sekitar dua kali dalam seminggu ya. Kita juga bisa mencampurkan pupuk dan anti hama seketika kita menyiram ini. Sedangkan penyiraman secara manual dengan menggunakan alat sederhana yang kita buat sendiri seperti ini ini bisa kita buat nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Nah, saya pikir ini merupakan cara yang praktis karena kita bisa menjangkau tanaman-tanaman yang di atas misalnya seperti ini ya. Nah, ini botol yang kita isi air ini bisa kita tekan dan keluar airnya. Dan ini juga bisa kita campur dengan pupuk ya, sahabat ya. Nah, dengan cara ini kita bisa mengontrol agar jumlah air yang kita siramkan tidak terlalu banyak sehingga airnya tidak berlebihan tumpah ke bawah ya, sahabat ya. Nah, ini adalah cara yang kedua. Cara membuat alatnya seperti ini. Oke, saya contohkan ya. Yang dibutuhkan adalah botol air mineral kemudian kita membutuhkan selang oksigen selang ya, seperti ini kemudian ada kawat perhatikan panjang kawat dan panjang nah ini kawat lebih panjang daripada selang oksigennya. Nah, langkah pertama kita masukkan ini dimasukkan oke, seperti ini ini kita lekuk seperti ini ini dan ini kita lekuk juga terima kasih selamat menikmati 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 nah sekarang kita masuk kepada perawatan yang ketiga yaitu pemangkasan pemangkasan disini biasanya kita bertujuan ada dua pemangkasan untuk memangkas daun-daun atau akar-akar yang mati dan yang kedua adalah pemangkasan pemeliharaan agar tanaman ini dia sehat dan tidak terlalu rimbun berlebihan jadi misalnya kalau kita dapatkan tanaman-tanaman seperti ini ini sebaiknya dipotong dipotong dan dibuang kemudian usahakan gunting tanaman ini sebelumnya kita sterilkan menggunakan alkohol atau dibakar dengan mancis ya kemudian kalau sahabat menemukan misalnya ada daun-daun yang rusak ini dipotong saja sahabat kemudian untuk pemangkasan agar dia terawat mungkin 6 bulan sekali juga kita harus melakukan pemangkasan pada bagian-bagian tanaman yang terlalu rimbun ini adalah perawatan yang ketiga yaitu pemangkasan perawatan yang terakhir adalah pengendalian hama sahabat untuk mengendalikan hama tanaman pada vertical garden sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan hama-hama tanaman pada tanaman yang kita tanam pada taman biasa tetapi memang pada vertical garden ini kita harus lebih ekstra karena tanaman yang kita tanam secara rapat seperti ini sahabat ini akan membuat kemungkinan tanaman terserang hama itu jauh lebih besar nah ada 2 jenis pesticida yang bisa kita berikan yaitu adalah insektisida untuk mengatasi serangan serangga dan ulat dan yang kedua adalah fungisida untuk mencegah serangan jamur pilihannya ada banyak sahabat kalau misalnya kita ingin yang organik kita bisa menggunakan neem oil yang dicampur dengan sedikit saja deterjen kalau sahabat memang benar-benar super duper ingin organik deterjennya cari yang organik kan banyak tuh bisa beli online tapi kalau misalnya menggunakan sunlight atau mama lemon 1 atau 2 tetes bisa biasanya takarannya sekitar 1 sendok teh atau dilebihin juga nggak apa-apa sampai 1 sendok makan per liter air kita campur di dalam sprayer kemudian kita semprotkan pada tanaman sekitar seminggu sekali cukup tapi kalau misalnya ada serangan bisa seminggu 2 kali sahabat kita akan praktek bagaimana cara pengendalian hama menggunakan pesticida ya kita bisa menyemprotnya dengan sprayer seperti ini ataupun kalau dalam jumlah besar kita menggunakan sprayer tangki 16 liter nah pilihannya sahabat sebenarnya banyak kalau kita menggunakan insektisida kita bisa menggunakan kurakron ataupun marsal ataupun demolis atau apa saja insektisida yang tersedia di sekitar sahabat nah kalau misalnya kita menggunakan pengisida kalau pengisida biologi kita bisa menggunakan tricogreen seperti ini atau merek Anfus ataupun Sakopi tapi kalau misalnya nggak punya kita bisa menggunakan antrakol dan Amistartop ataupun DITAN yang bisa dibeli di toko pertanian sahabat ya kemudian sahabat kalau misalnya kita ingin yang organik yang sudah mengandung insektisida dan pesticida kita bisa menggunakan neem oil yang kita campur sedikit saja 1 atau 2 tetes deterjen cair misalnya mama lemon ataupun sunlight sahabat ya nah keunggulan dari neem oil ini dia bersifat organik sahabat ya nah kita langsung praktek saja pada kesempatan kali ini kita akan praktek menggunakan neem oil kalau sahabat mau menggunakan pesticida yang lain silahkan saja silahkan lihat aturan pakainya ada di kemasan masing-masing biasanya ya sahabat ya nah ini caranya kalau menggunakan neem oil saya pikir gampang ini 1 liter air kita berikan 1 sendok teh sampai 1 sendok makan ya nggak apa-apa neem oil sahabat kita sudah membuatkan video bagaimana cara membuat neem oil sendiri link videonya ada di deskripsi ya sahabat ya nah sahabat sabun cairnya ini perlu kita berikan dia sebagai perata dan perekat sahabat karena bahan dasar neem oil ini kan dia minyak dia tidak bersatu dengan air nanti jadi tidak larut jadi kita perlu memberikan tetapi perlu kita perhatikan ini harus sedikit saja sahabat kalau banyak nanti dia bisa apa istilahnya membakar tanaman sahabat jadi cukup 1 tetes saja ya sahabat ya ini kita larutkan nah terlihat tadi minyaknya sudah mulai larut sahabat ya 1 atau 2 tetes saja dan nanti kalau kita menyemprotkan pesticida ini sahabat biasakan kita menyemprotnya itu pada pagi atau sore hari jangan matahari terik dan ketika kita menyemprot itu usahakan semprotnya percobaan dulu jangan semua tanaman kita semprot 1 atau 2 tanaman kita semprot lalu perhatikan 1-2 hari kalau misalnya dia tahan maka besok kita bisa ulang seluruh tanaman kita semprot ya sahabat ya ini kita masukkan ke dalam sprayer dan ini siap untuk digunakan ini merupakan perawatan pengendalian hama sahabat saya pikir itu saja sih sahabat garis-garis besar cara kita merawat vertical garden ini agar dia tetap sehat dan bagus mungkin sahabat dengan cara yang konvensional seperti ini ada beberapa kelemahan memang saya mengakui misalnya kalau kita menanam di dalam rumah ini cara menyiramnya mungkin agak merepotkan sedikit karena kita harus hati-hati agar airnya itu tidak berlebihan dan tumpah ke lantai tetapi kalau misalnya kita ingin mengatasinya yaitu kita bisa menggunakan sistem irigasi tetes tadi kalau misalnya di dalam rumah ya sahabat kemudian sahabat kemarin banyak juga pertanyaan bagaimana penampilan di belakang ini kan saya bilang kemarin untuk membuat vertical garden itu menjadi bagus kita akan menanamnya rapat agar dasarnya tidak terlihat kemudian setelah rapat pun agar lebih bagus lagi usahakan kita memasang paranet di bagian belakangnya nanti saya tunjukkan foto bagian belakang karena sahabat banyak sekali yang bertanya bagaimana bagian belakangnya nanti akan saya tunjukkan fotonya ya nah saya pikir itu saja sahabat kalau ada juga yang masih kurang jelas tentang bagaimana perawatan vertical garden ini silakan ditanyakan di kolom komentar semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini dan kalau misalnya sahabat memang menganggap ada manfaat yang bisa diambil silakan share video ini sebanyak-banyaknya agar video tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang dan pada video berikutnya sahabat saya memang sudah mengumpulkan beberapa macam tanaman-tanaman hias yang bagus yang biasanya cantik sekali kalau kita gantung sahabat seperti ini nah ini nanti akan kita buatkan video bagaimana cara merawat tanaman gantung dan tanaman-tanaman hias gantung apa saja yang bagus untuk kita koleksi yang lagi hit sekarang yang mempunyai daya jual juga dan nilai keindahan yang sangat bagus sahabat harus menonton videonya semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati